Doa itu, yang paling baik adalah doa seseorang yang dia itu memahami makna yang dia doakan. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, saya memiliki adik baru saja meninggal, status masih lajang. Bagaimana cara saya untuk mendoakannya agar diampuni dosanya ya Ustadz, adakah doa khusus seperti doa yang dipanjatkan untuk kedua orang tua? Demikian Ustadz, jazakumullah khairan. Salah satu diantara ujian hidup adalah ujian kematian. Ditinggalkan sama orang-orang yang dia cintai, ditinggalkan sama orang-orang yang dikasihi. Dan diantara orang-orang yang dicintai, dikasihi adalah adik. Adalah adik kita. Apalagi statusnya masih lajang, berarti masih hidup serumah. Lihat, kalau kemudian dia ditakdirkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah SWT. Kita merasa kehilangan, kepingin untuk mendoakan kepadanya. Adapun kalau doa khusus, anak nggak tahu. Jadi kalau doa khusus, doa kakak-kakak adik, saya nggak tahu. Tapi kalau doa umum, jadi maka banyak. Doa-doa umum meminta kepada Allah agar mengampuni dosanya, agar merahmati dia. Agar ini dan itu doa-doa umum. Ini doa-doa umum yang kita baca pada waktu, apa ya, yang kita baca pada waktu sholat jenazah. Itu doa-doa umum yang bisa kita baca tetap mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Karena doa-doa itu bisa dibaca di dalam sholat, bisa dibaca di luar sholat. Dan doa itu, yang paling baik adalah doa seseorang yang dia itu memahami makna yang dia doakan. Memahami makna yang dia doakan. Maknanya, yang ini maknanya adalah doa itu nggak harus bahasa Arab. Doa itu nggak harus, yang ini bahasa Arab. Doa bahasa Arab tapi nggak mau dengk arti ini, gak faham maknanya. Itu nggak lebih bagus, itu bahkan lebih jelek. Dibandingkan dengan orang doa pakai bahasa, bahasa daerah dia, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Atau bahasa daerah-daerah yang lain. Yang dia itu dengan doa itu bisa khusyuk. Karena dia benar-benar faham apa yang dia minta. Dia benar-benar faham apa yang dia inginkan. Ataupun kalau dia doa menggunakan bahasa Arab, kemudian dia nggak mudeng, nggak faham apa yang dia doakan. Apalagi kalau kemudian Antum tadi minta doa sama anak, misalkan Antum minta doa sama Ustaz lain. Tolong Ustaz tuliskan doa untuk adik saya. Ustaz ditanya, adikmu namanya siapa? Atau mas, namanya Abdullah, atau namanya misalkan siapa, gitu. Kemudian dituliskan doa. Jadi kemudian dengan ngapalkannya itu serepot, subhanallah, malah akhirnya moco, malah nggak khusyuk. Jadi malah, malah nggak khusyuk. Jadi doa yang sebaik-baiknya, itu adalah doa dari hati yang benar-benar bisa menghadap kepada Allah, karena kita memahami apa yang kita doakan dengan bahasa kita sendiri. Jadi, Anda katakan, kalau memang doa khusus, saya nggak tahu. Tapi kalau doa-doa umum, doa-doa umum yang berbicara tentang, apa ya, yang berbicara tentang, orang yang telah meninggal di dunia, doakan oleh Rasulullah S.A.W. itu sangat banyak. Suatu hari Rasulullah S.A.W. itu jenguk Abu Salamah yang sakit parah. Yang sakit, yang sakit parah. Kemudian, setelah dijenguk oleh Rasulullah S.A.W., jadi beliau itu meninggal dunia. Maka kemudian Rasulullah S.A.W. mendoakan dengan doa yang panjang, diawali dengan Allahumma firli abi salamah. Ya Allah ampunilah Abu Salamah. Nah, doa ini, silakan dibaca, tapi Abu Salamahnya ganti. Jadi, hadis itu dimulai dengan Allahumma firli abi salamah. Warfak darajatahu fil illiyin. Ya Allah ampunilah Abu Salamah. Dan angkat derajatnya di kalangan orang-orang yang mulia di sisimu. Belum, itu sampai akhir dari hadis tersebut, itu silakan. Kemudian, kalau kita membacanya, nah, lafad Abu Salamah itu dibuang. Lafad Abu Salamah dibuang, ganti nama adik antum. Yang diganti nama adik antum. Tapi, nasihat anak, sebaiknya doa itu menggunakan bahasa-bahasa yang kita mampu bisa husyuk dengan doa itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam biswab. Tapi, kalau mau mampu menggabungkan antara kehusyukat, memahami maknanya, jadi sangat memahami konteks pembicaraan yang kita doakan, dan itu menggunakan bahasa Arab, maka lebih baik. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam biswab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!